Mangrove Jack si kakap penghuni bakau Mangrove Jack adalah ikan air payau yang banyak diburu oleh pemancing, namun jangan salah bahwa ikan ini juga menjadi favorit untuk dijadikan ikan hias oleh para pecinta ikan predator di Indonesia. Ikan ini punya banyak nama yang dikenal dengan sebutan jarang gigi, kakap bakau, jambian, kakap gabus, somasi merah, kelet, ganggrang ecah, mangrove red snapper dan banyak lagi dari berbagai negara dan daerah lainnya. Mangrove Jack terkenal dengan musuh yang tangguh bagi para pemancing. Sensasi tarikannya yang bertenaga ditambah nahan gigi yang kuat menjadikannya lawan yang tangguh bagi para pemancing. Bentuk Fisik Bentuk Fisik dari Mangrove Jack sejatinya sangat mudah dikenali. Berbentuk seperti ikan-ikan kakap lainnya, Lucianus argentimaculatus memiliki warna yang beragam mulai dari merah tembaga, jingga terbakar, perunggu, sampai coklat tua kemerahan. Saat berusia muda, Mangrove Jack akan terlihat memiliki garis-garis vertikal di bawah sisi perut jika kita amati lebih teliti. Mangrove Jack memiliki gigi taring menonjol di rahangnya yang tidak hanya digunakan untuk menangkap mangsa saja, tetapi juga untuk menahan mangsa tersebut. Seperti yang dilansir dari Techlewell, Mangrove Jack dapat tumbuh mencapai berat 10 kg namun biasanya lebih sering ditemukan pada ukuran 1-3 kg saja. Penyebaran wilayah, Mangrove Jack menyebar cukup luas yaitu mulai dari pesisir barat Hindia Afrika Timur, sampai ke Pasifik Barat Samoa, ke Pulauan Lain, dan dari Kepulauan Ryukyu sampai ke pesisir Australia. Tapi ternyata tidak hanya itu, ikan ini juga ditemukan di Lebanon di mana ikan ini berpindah ke sana melalui Laut Merah dan terusan Suez. Makanan Mangrove Jack juga tidak sembarangan, ikan ini menyergap di mana mangsanya bersembunyi seperti akar-akar pohon bakau, dinding batu, atau daerah tempat mangsanya biasa berlindung. Sergapan Mangrove Jack yang cepat, lincah, dan gesit membuat mangsa yang sudah diincarnya tidak dapat berkutik. Habitat dan Karakteristik Habitat Mangrove Jack sangat mudah ditebak dari namanya saja. Ikan ini sering dijumpai di perairan muara yang dipenuhi pohon bakau, tetapi kadang Mangrove Jack juga ditemukan di daerah sekitar pantai tepatnya di Terumbu Karang Lepas untuk berimigrasi. Setelah dewasa biasanya Mangrove Jack pindah ke lautan terbuka yang terkadang berjarak ratusan kilometer dari pesisir untuk berkembang biak. Fakta menarik lainnya adalah Mangrove Jack yang ditemukan di daerah muara yang terdapat pohon bakau akan berwarna lebih gelap daripada Mangrove Jack yang ditemukan di lautan terbuka khususnya di daerah Terumbu Karang. Temperamen Mangrove Jack bisa dibilang normal-normal saja seperti ikan predator pada umumnya, di mana ikan ini hanya akan menyerang ketika benar-benar lapar saja dan benar-benar tidak ada makanan. Tetapi dalam kondisi normal alias tidak lapar, ikan ini cenderung damai.